Satu keluarga di Cilincing, Jakarta Utara mendapati rumah mereka di Bobol Maling, sepulang dari mudik lebaran. Pelaku mencuri uang sebesar 30 juta rupiah yang akan digunakan sebagai biaya haji. Eka Sugiarti, warga Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara mendapati rumahnya di Bobol Maling, sekembalinya ia dari mudik lebaran. Pelaku diduga menjebol pintu samping rumah dan mengambil barang-barang berharga seperti televisi, laptop, BPKB motor, dan dua buah celengan. Tidak hanya itu, pelaku yang diduga berjumlah lima orang itu bahkan mencuri tabungan sebesar 30 juta rupiah yang ia simpan untuk biaya haji. Duit tabungan, kebetulan itu duit buat daftar haji, Pak. Buat daftar haji orang tua. Makanya ditaruh di lemari. Tadinya niatnya mau di-store-in karena bank penuh, udahlah nanti aja habis lebaran. Udah acak-acak. Tapi pintu belakang itu udah dibenerin karena kan gak ada orang yang isi. Usai mendapat laporan dari korban, polisi menggelar olah TKP serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Kita baru sudah cek TKP, sudah terbuka saksi-saksi, maupun pintu yang dicongkel. CCTV yang di sekitar lokasi sudah kita periksa, tapi kayaknya sepertinya tidak mengarah jauh dari lokasi TKP. Korban berharap polisi segera menangkap pembobol rumahnya dan mendapatkan kembali tabungan yang dicuri pelaku agar ia bisa melunasi biaya haji ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, INews melaporkan.